Hai hai hai, kembali lagi di akun family on vacation Hai vacation lovers, kali ini kita ke Ciletuh Geopark Ciletuh, kita nginep di Ciletuh Hills Aku menemukan penginapan ini di IG Kemudian karena merasa pengen banget kesana Jadi aku booking tempatnya di adminnya Ini adalah area parkirnya, bisa parkir mobil dan motor Kemudian kita naik tangga ini adalah area restorannya yang menghadap ke Curug Sodong Restorannya ini dilengkapi dengan tempat duduk yang banyak Dan ada colokan listrik yang banyak juga, wastafel Dan ini bentuknya tuh alam terbuka gitu ya Jadi gak tertutup karena disini udaranya panas banget Cuman dia dilengkapi dengan kipas angin Oh iya kita ambil paket safari tour dari Ciletuh Hills ini Ini kita siap-siap mau pergi Jadi kita sampai ke penginapannya malam Jadi aku ngambil gambarnya nanti untuk kamarnya di malam hari ya Ini situasi di luar lodge sodongnya Jadi aku ngambilnya itu untuk kamar di malam Tapi untuk area luarnya ini di pagi hari ketika bangun tidur Nah ini kita tempat mencuci kaki dan tangan sebelum memasuki lodge-nya Jadi di setiap tempat dilengkapi dengan keran air seperti ini Nah ini area luarnya Kemudian kita akan naik tangga Ini tidak bisa untuk menggunakan orang tua Yang menggunakan kursi roda dan disabilitas Oh iya tadi itu tempat untuk menjemur handuk ya Ini suasana di pagi harinya ketika kita buka pintu masuk Kalau yang ini suasana di malam hari untuk aku review kamarnya Ketika masuk di belakang pintu itu ada tempat sapu lidi dan sampu ijuk Kemudian di sebelah kiri dari pintu masuk itu ada lemari Untuk naruh-naruh barang, naruh koper Dan ada kaca juga Ini ada payung dan matras yoga Kemudian ada hair dryer Buat mengeringkan rambut pastinya Atau mengeringkan apa yang bisa dikeringkan Dan ada gantungan baju juga Oke next Ini ada tombol lampu Dan ini kamar mandi Untuk mandi Jadi dia terpisah antara toilet dan kamar mandinya Ini dilengkapi dengan water heater Yang bekerja dengan baik Dan ada sabun dan sampu yang nempel di dinding Kemudian dari pintu masuk Di sebelah kanan ada wastafel Dengan tempat sampah di bawahnya Dan ada eminitisnya lengkap banget Sampai shower cup juga ada Dan cukuran Untuk tombol untuk kabel listrik Bisa dicolokkan di sana Dan ada sabun dengan handuk Tempat tisu Handuknya lengkap banget Ada handuk besar Ada handuk kecil Dan ada komplimennya air mineral ya Untuk toiletnya adalah toilet duduk Dilengkapi juga dengan tisu toilet Dan tempat sampah Ini kalau siang atapnya ini terbuka ya Transparan maksudnya Oke next kita mau review Ke kamarnya Ini kamarnya ukurannya queen size Ada dua tempat tidur Masing-masing dilengkapi dengan dua bantal Jadi dua bantal di satu tempat tidur Dan dua bantal di tempat tidur berikutnya Dan ada handuk Sesuai jumlah kapasitas kamar ini Yaitu empat orang Di atas tempat tidur Ada AC Jadi dalam ruangan ini ada dua AC Karena siang itu panas banget Dan mereka untungnya Ya ampun melengkapi kamar ini Dengan AC itu penolong banget Oke ini komplimennya ada dua air mineral Jadi totalnya empat air mineral Ada gelas untuk kopinya itu tiga Dan ada gelas untuk air minum biasanya dua Dengan kopi yang enak banget Kopinya enak banget Dan ini tombol lampunya ya Dan tombol untuk mencolokkan listrik Oh iya jangan rebutan colokan Ternyata di sebelah tempat tidur belakang kepalanya itu Ada colokan ya di kiri dan kanannya Oh iya ini adalah tempat makan Dengan teko listrik di atasnya Dan empat bangku juga Dan ada menunya Ini kalau siang cakep banget Kacanya kan terbuka gitu ya Jadi benar-benar kelihatan banget Pemandangan di kiri dan kanannya Ini pintu keluarnya Ada area duduk yang santai gitu Buat selonjoran Dan ini adalah kursi dua Untuk menghadap Pemandangan di depan itu Yang kalau siang hari adalah curug sodong Oke mari kita masuk Karena sudah malam Dan banyak serangga pastinya Jadi harus siap ya Oke next morning Ini suasana pagi harinya Masih ada embun-embun Maaf ya agak berantakan Akhirnya aku bisa review Yang aku bilang tadi Kalau kacanya dibuka itu Kiri dan kanannya Pemandangan dan Yang luar biasa adalah Tara Curug sodong Makanya dinamakan lodge ini adalah lodge sodong Nanti untuk review harga Dan segala macam itu Aku taruh di description box ya Aku pilih lodge sodong Karena dia menghadap ke curug sodong Jadi bisa kelihatan dari kamar Tingkatan-tingkatannya Tuh Kelihatan kan Nah kalau aku zoom Kelihatan tuh Ini deket banget Jadi kita 500 meter bisa jalan Kemudian Untuk paginya Ada sarapannya Untuk hari minggu itu Sarapannya nasi goreng Dan ada roti juga Oke sekian dulu Review Kamar lodge sodong Dari aku Mohon maaf Apabila Ada kekurangan Sampai bertemu Di video berikutnya